Sepatu ini tuh lebih murah loh dari pabrik-pabrik lainnya. Dan dia memakai fitur yang nggak dikurangin. Untuk fitur dalamnya nih ya, insole, padding-nya tuh malah ditambahin gitu. Assalamualaikum semuanya, gue Muklis. Enjoy! Oke, sekarang udah lewat dari tanggal 11 Oktober. Yang tandanya, sepatu Republik udah siap buat lo pake. Sekarang di tangan gue udah ada 2 pair sepatu Republik. Ada warna black, natural, sama warna navy. Nah, sekarang gue mau sharing ke temen-temen sepatu ini tuh. Enjoy nggak nih sepatu ini buat kalian kop dan lo taruh keranjang sopi lo masing-masing. Oke, lanjut! Oh iya, sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Sorry nih, yang udah ngingetin gue di video sebelumnya. Ternyata, publik ini sudah ke 4 jenis artikel yang pake nama publik. Pertama, publik yang biasa itu. Kedua, ada public suede. Itu yang nggak gue sebut, sorry banget. Yang ketiga adalah New Public. Dan yang keempat adalah ini, Republik. Sekali lagi, thank you banget. Udah ngingetin dan enjoy. Oke, langsung aja kita ke bagian outsole-nya. Outsole kayak gini. Kali ini, Ventella Republic pake outsole yang warna hitam. Ini sama-sama kayaknya Ventella Basic. Kalau nggak salah, yang kayak gini. Tuh. Dia sama sama Ventella Basic. Warna hitam. Dia nggak pake outsole yang sama kayak abang-abangnya. Kayak warna gum gitu. Ini abangnya gue ambil. Nih. Ini Ventella New Public. Tuh, warnanya gum gini. Terus yang public biasa. Tuh. Warnanya lebih coklat. Dan ternyata ini warnanya pun beda-beda semua. Tuh. Untuk yang public sweat, gue belum punya ya. Kalau teman-teman ada yang punya dan kepake. Terutama CS40 dan warna black natural. Boleh komen di bawah. Kita negosiasi. Nah, tuh. Bisa lihat. Warnanya beda-beda ya. Walaupun ini sama-sama public. Lanjut next. Kita ke bagian foxing-nya. Foxing-nya yang menurut gue spesial banget. Lo lihat nih. Foxing-nya ya. Tuh. Dia punya tekstur yang menurut gue cantik banget. Kayak keramik pecah kah? Atau tekstur kulit jeruk? Entah apapun itu. Sesuai imajinasi kalian aja ya. Ini mirip apa gitu. Tapi menurut gue ini cantik banget. Lo lihat. Ini first time. Ini first banget di Ventella Public. Karena di abang-abangnya itu nggak pake yang kayak gini. Ini abang-abangnya itu pake foxing yang rata gitu aja. Good job. Lanjut kita ke bagian bumper-nya. Ini bumper-nya biasa aja. Nothing special. Jadi nggak perlu dibahas. Kita lanjut ke bagian heel patch-nya. Heel patch-nya ini perlu dibahas. Karena heel patch-nya itu cantik banget. Small gini. Kecil, manis. Ini heel patch sama kayak yang dipake sama Ventella Urban. Jadi kalau kita bandingin sama heel patch abangnya. Wait. Tuh. Tuh. Lihat. Abangnya pake heel patch yang bagong-bagong gua tuh. Dan menurut gue heel patch yang sesimpel dan kecil ini nambah kesan clean dan simple gitu aja. Oke. Udah. Gitu aja sih. Kita lanjut. Kita ke bagian ke atas nih. Kita ke bagian heel counternya. Heel counternya ini spesial banget. Karena menurut gua dari sekian banyak Ventella yang udah rilis, belum pernah ada yang pake heel counter kayak gini. Mungkin pake suede pernah. Tapi kali ini dia pake synthetic leather tuh. Cakep ya. Glossy gitu kalo dari belakang. Lanjut ke bagian 2-cap depannya. 2-cap depannya kali ini dia nggak pake rubber 2-cap yang setengah bulan gitu. Setengah bulan sabit kayak gini. Tuh. Dia polos gitu aja. Ini polos nih ya. Bukan yang kayak abangnya nih. New Public kan dia warna hitam juga. Tuh. Dia pake cuma warna hitam. Tapi kalo ini bener-bener nggak ada. Dan di sini dikasih pemanis stitching setengah lingkaran nih. 3 baris. Nice. Tapi gua nggak tau kedepannya ini bakal kempes apa nggak nantinya gitu ya. Setelah dipake bertahun-tahun gitu bakal kempes ke dalam atau nggak. Gua nggak tau. Lanjut kita ke bagian eye stay-nya. Eye stay tuh apa? Eye stay tuh ini nih. Tuh. Ini tuh disebutnya eye stay. Dan lagi-lagi dia pake synthetic leather. Yang ngasih kesan sepatu ini kayak premium berkelas gitu ya. Cakep sih. Dan ditambah eye light-nya. Dia pake warna metal gun kali ini. Bukan warna yang silver biasa gitu. Manis lagi ditambah. Lanjut. Kita ke bagian lace-nya. Atau tali sepatunya. Tali sepatunya sih menurut gua biasa aja ya. Nah yang nggak biasa adalah. Untuk varian black natural kali ini. Tuh. Yang ini nih. Dia nggak pake tali sepatu warna putih. Dan itu menurut gua improve yang simple. Tapi kayak. Kayak gitu sih. Nah. Masih di bagian depan sini. Kita ke bagian lidahnya. Lidahnya di sini dia pake. Woven ya. Wovennya di sini. Warnanya perpaduan gold sama black. Cakep. Wovennya halus. Dan spesialnya lagi. Di lidahnya ini dia pake padding. Jadi lidahnya ini tuh empuk. Dan paddingnya sampai ujung sini. Sampai sini paddingnya. Dan ini tuh empuk banget. Dan. Di paddingnya itu. Lapisan. Lining dalemnya tuh pake mesh. Udah mah empuk. Dikasih nyaman pula. Nggak gerah. Nice banget nih. Dan untuk tagnya. Tagnya. Sama rata. Artikel apapun. Semua sama. Nggak ada yang beda. Untuk uppernya ya. Uppernya nih sebenernya. Fullnya nih ya. Fullnya dia pake kanvas 12 oz. Yang menurut gua ya udah standarnya seperti itu. Goodnya begitu. Dan semua sepatu Ventella pake 12 oz. Dan semua enjoy ya kan. Kita lanjut. Kita ke bagian. Ini nih. Ini menurut gua ada. Improve sedikit. Cuman nggak ngetara. Itu di bagian ini nih. V-stripnya. V-stripnya. Biasa nih ya. Dia pake bandnya synthetic ladder ya. Cuman nih. Lo boleh bandingin. Sama. Abang ya. Tuh. Lo liat. Dia kayaknya kesannya lebih. Kayak rapi. Lebih. Cakep gitu ya. Lo liat. Beda nggak sih. Beda lah ya. Lo bisa lah bedain sedikit. Pasti ada perbedaannya. Oke lanjut. Untuk yang varian ini. Dia nggak ada. Stitching kayak gini nih. Stitching kayak setengah lingkarannya gini. Dia nggak ada. Tuh. Polos gitu aja. Ya. Di sini nggak ada stitchingnya. Dan di sini ada. Di sini nggak ada nih ya. Nah lanjut kita ke bagian. Dalemnya nih. Dalemnya nih menurut gua pengaruh banget sih. Orang pasti beli Ventella tuh untuk nyari kenyamanan ya. Ngejar kenyamanan ya. Makanya Ventella kali ini improve kenyamanannya tuh nggak main-main. Pertama dikasih padding di lidahnya. Dan dia ngasih padding lagi di bagian lehernya sini. Oh, ekstrim ya. Ini tuh ada paddingnya ya. Di lehernya. Dan lagi-lagi dia pakai lining atau lapisannya tuh pakai mesh lagi. Cakep. Oke lah tuh. Meshnya sampai sini. Nggak full sampai sini nggak. Meshnya cuma sampai sini aja. Dan seperti biasa. Dia masih menyematkan teknologinya Ventella yaitu ultralight foam. Nice. Oke secara keseluruhan sepatu ini rapih banget. Enjoy banget dilihatnya. Kesan premiumnya dapat. Karena ada beberapa part yang pakai bahan synthetic leather. Itu ngasih kesan tuh berkelas premium dan lebih formal aja gitu dipakainya. Sepatu ini dihargain berapa sih? Sepatu ini dihargain Rp 259.800. Kita buletin Rp 260.000 lah ya. Sepatu ini worth it nggak sih dihargain segitu? Untuk fisiknya ya. Untuk fisiknya yang kayak gini nih. Worth it banget. Worth it banget. Kenapa gue bilang worth it? Dengan sepatu under Rp 300.000. Lo dapat sepatu yang good looking. Berkelas. Dan kesannya formal gitu aja. Karena ada part-part yang gue bilang tadi. Yaitu pakai synthetic leather. Padahal sepatu ini tuh sedikit lebih murah dari abang-abangnya. Untuk Ventella biasa aja ya. Ventella public biasa nih. Itu dibanderol dengan harga Rp 289.800. Hampir Rp 300.000. Dan untuk New Public itu Rp 300.000an. Untuk Public Sweat itu Rp 300.000an. Dan ini Republic. Dia banderol dengan harga Rp 260.000an aja ya kan. Gimana nggak enjoy nih ya kan. Dan lo masih pakai ultralight foam lagi di dalamnya. Kenapa ini sepatunya bisa lebih murah dari abang-abangnya? Kenapa sepatu ini bisa diteken harganya? Karena ada beberapa part-part yang menurut gue ini dipakai di Ventella versi lightnya. Seperti Ventella basic tadi. Yaitu dia pakai outsole Ventella basic. Yang dimana sedikit banyak pasti ada bahan yang berbeda. Antara outsole yang hitam ini sama outsole yang berwarna kayak gini-gini deh ya. Pasti ada perbedaannya. Kenapa harga Ventella basic jauh lebih murah dari Ventella PTS gitu misalnya. Oke. Menurut gue sepatu ini cukup worth it buat lo hajar. Buat lo hajar di keranjang lo. Karena pada kenyataan ya. Sepatu ini tuh pasti jauh lebih murah di marketplace ya kan. Ini bisa. Misalkan sepatu ini harga Rp 260.000an. Maybe lo bisa dapet sepatu ini dengan harga Rp 230.000-Rp 220.000. Pasti jauh lebih murah daripada harga retailnya. Dan lo lagi-lagi bisa dapetin fitur ter-enjoy-nya Ventella. Insya ompuk. Mask ada juga. Terus pakai padding juga. Enjoy deh ya. Oke. Begitu aja sih yang mau gue share ke teman-teman. Next ini bakal gue pakai selama seminggu. Ada perubahan signifikan apa di Ventella ini. Kredit banget. Karena sepatu ini tuh lebih murah loh dari publik-publik lainnya. Dan dia memakai fitur yang nggak dikurangin. Untuk fitur dalamnya nih ya. Insole, padding-nya tuh malah ditambahin gitu. Makanya gue penasaran banget mau pakai sepatu ini. Next seminggu bakal gue share ke teman-teman perubahannya apa. Oke. Gitu aja lah ya. Gue izin cabut. Gue mau kesendiri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax